oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan haha bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimana pun berada ya jadi kali ini saya akan sharing lagi yaitu bukan tutorial teman teman ya cuma sharing saja pengalaman saya sebagai seorang teknisi selama 8 tahun itu banyak kaluhan dari customer tentang windows update ya windows update windows 10 ataupun windows 11 tampilannya seperti ini teman 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 jika mau mati mau matiin laptop atau mau restart laptop kadang muncul seperti ini itu teman teman gak usah khawatir gak usah ini kenapa kok lama kadang laptop itu lama teman teman ya ini bukan tutorial teman teman ya ini untuk meyakinkan teman teman agar tidak terjadi jadi sesuatu yang tidak diinginkan emang kenapa mas ini saya penting banget sharing untuk teman teman yang pemula misalkan ya baru punya laptop atau baru tahu laptop kalau misalkan dalam keadaan kayak gini itu harus ditunggu harus sabar baterai pun jangan sampai kehabisan diusahakan ya kalau misalkan baterai 20% langsung di charger lagi ya kayak gitu emang kenapa mas kalau misalkan kita matiin pakai tombol power terus dihidupin lagi oh bisa tapi efeknya langsung ke harddisk atau ke SSD ya kenapa mas gitu kalau ke harddisk ya kalau ke harddisk kan bahaya data sistem itu ada di harddisk kalau misalkan harddisk rusak ya semuanya hilang kayak rumah ya perabot-perabotnya kalau misalkan rumahnya rusak ya semuanya rusak kayak gitu teman teman kayak gitu ya nah untuk Windows update ini sebenarnya sangat penting kenapa sih mas kok Microsoft itu updatenya sering banget kayak gini ya karena gini orang yang membuat virus itu selalu bikin virus baru selalu update maka pihak Microsoft pun harus gesit ya harus gesit membuat ininya apa obatnya kayak gitu antisipasinya kayak gitu teman teman ya kemarin ada yang konsultasi katanya datanya hilang gara-gara saya matiin pakai tombol power ada yang habisan baterai datanya bisa dibalikin enggak ya tergantung kesehatan harddisk ya kadang emang dimatiin pakai tombol power terus dihidupin lagi bisa kadang cuma itu kesehatan harddisk menurun karena kan di dalamnya modelnya piringan kalau kegores ya sedikit dimatiin pakai tombol power kegores lagi model piringannya nanti lama-lama ya lemot ngeleng ngeleg ya black screen kayak gitu nah kalau misalkan ada pertanyaan mas di posisi ini data-data atau file di dalamnya akan hilang enggak mas yuk tentu tidak ya teman teman ya tentu apa aplikasi ataupun data dokumen video ya file-file yang enggak bakal hilang dia hanya memperbarui sistem keamanan kayak gitu teman teman ya sebagai catatan saja ini teman teman harus benar-benar ditunggu kadang ada yang lama sampai 4 jam lebih parahnya lebih parahnya lagi 6 jam teman teman jadi untuk teman teman yang baru nunggu 1 jam atau 1 jam setengah maya belum apa-apa ya ditunggu saja asal jangan sampai kehabisan baterai teman teman nah ini sharing aja bukan tutorial untuk videonya mungkin cukup sampai disini saja teman teman ya terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa share videonya untuk teman teman yang lain biar tahu ya terima kasih sudah sudah mampir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh